Selamat pagi, bro. Hari ini saya akan membahas tentang rumus cara menghitung protein pada pakan. Tentunya pada pakan alternatif yang kita buat. Namun sebelumnya, saya akan bercerita sedikit tentang pakan itu sendiri. Simak terus. Jadi pakan ini adalah masalah semua petani pembesaran ikan sebenarnya. Namun akan lebih bermasalah lagi apabila bibit yang kita kebar tidak jelas asal-usulnya. Nah, ini menyebabkan masa panen lebih panjang daripada yang kita harapkan. Kenapa masa panen bisa lebih panjang? Jelas karena FCR yang kita dapatkan tidak satu berbanding satu. Nah, ini juga disebabkan karena benih yang kita tebar tidak jelas asal-usul indukannya. Maka menyebabkan pakan yang terserap itu, nutrisi yang terserap pada pakan itu tidak sesuai dengan harapan kita dan tidak sesuai dengan beberapa balai penelitian yang sudah intrusikan. Indukan yang tidak memiliki sertifikat itu juga termasuk dalam kategori indukan yang tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana cara mengetahui FCR itu sendiri? Atau fit compression ratio? Jadi, FCR ini merupakan satuan untuk menghitung efisiensi pakan pada ternak yang kita budidayakan. Jadi, semakin kecil angka FCR, maka berarti semakin baik pula metode pemberian pakan kita. Seumpama begini ya. Seumpama begini. Saya berikan contoh. Kita tebar benih ukuran 57. Kita ambil mudahnya saja 1000 ekor. Kita tebar pada kolam ukuran 57. Dengan estimasi hasil panen 100 kg. Artinya ada 10 ekor rata-rata dalam 1 kg-nya. Maka seharusnya dengan panen 100 kg tadi seharusnya pakan yang diberikan adalah 100 kg. Ini berarti dengan 100 kg kita menghasilkan dengan 100 kg pakan kita menghasilkan 100 kg ikan keliling set konsumsi. Ini berarti FCR-nya 1 berbanding 1. Jadi, 1 kg pakan yang kita berikan pada benih 57 tadi sampai dia panen dengan jumlah 10 ekor per kg itu hanya diberikan 1 kg pakan. Ini 1 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan lili. Ini artinya FCR-nya 1 berbanding 1. Maka lebih baiknya lagi seumpama 1 kg ikan yang dipanen yang isinya 10 10 biji 10 ekor berbanding lebih kecil lagi dari angka 1-nya seumpama 0,8 0,8 ini sangat baik lagi. Karena semakin kecil angka FCR maka pemberian pakan kita juga semakin baik. Ini yang kita harapkan. Sebetulnya 1 berbanding 1 ini sudah sangat bagus. Sudah sangat luar biasa. Hanya saja ini tidak akan didapatkan kalau benih yang kita tebar tadi asal-usulnya tidak jelas. Maka ini bisa menjadi 1 berbanding 1,5 atau lebih. Itu masalahnya kalau kita benihnya tidak jelas asal-usulnya. Maka dari itu usahakan asal-usul benih yang kita tebar itu harus kita tanyakan kepada peternak pemenihan tadi. Kalau tidak sertifikat jangan main-main atau Anda akan hancur. Setelah kita mendapatkan angka 1 berbanding 1 FCR-nya apakah kita bisa langsung untung besar untung tinggi langsung banyak dapat uang dari aset penjualan jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? karena harga pakan yang melambung tinggi sekarang ini kalau di tempat saya saja ini harga per kilonya ini Rp13.000 maka dari itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh jalan yang terbaik adalah membuat pakan sendiri. Namun pakan sendiri ini kita harus atur kualitasnya kita harus atur motunya dan kita harus atur nilai nutrisi yang terkandung di dalamnya itu artinya ada peseratan-peseratan khusus untuk menciptakan pakan bermutu dan berkualitas tinggi yang pertama bernilai gizi tinggi ya ini harus ini artinya kita kita bisa dapatkan ini ini dari bahan baku yang kita pakai idealnya bahan bakunya itu sudah mengandung 20-25% protein yang terkandung ya itu akan sangat membantu untuk pertumbuhan ikan yang kedua yang kedua beraroma kuat kenapa harus beraroma kuat aroma inilah yang pertama kali mengundang napsu makan ikan untuk segera menghampiri pakan itu jadi protein saja tidak cukup karena percuma berprotein tinggi kalau tidak beraroma karena ikan tidak akan menghampirinya jadi ini juga menjadi salah satu syarat penting yang ketiga ini kalau kita membuatnya berupa pelet berupa cetakan pakanan halus-halus itu maka ukurannya harus lebih kecil daripada lebar mulut ikan itu kalau lebih besar tidak bisa makan dia lah ya ini juga sangat penting harus lebih kecil tidak mengandung zat berbahaya terkandungnya zat berbahaya dalam pakan ikan akan terakumulasi di dalam tubuh ikan itu sendiri dan akan menjadi ancaman bagi manusia-manusia yang mengkonsumsinya maka dari itu hindari kandungan zat yang berbahaya di dalam bahan baku pakan ini sudah cukup syarat ini kalau ini sudah terpenuhi satu sampai sudah terpenuhi ini sangat sudah cukup tidak perlu apung sebenarnya karena aroma yang begitu tinggi aromanya yang begitu mengundang pakan itu setelah kita tebar tidak sempat tenggelam karena langsung dihampiri sama dia langsung dimakan disini saya akan berikan contoh formulasinya dua bahan baku saja yaitu dedak katul sama tepung musuh sayang jadi kandungan katul ini karena dia teksturnya lebih halus jadi nilai nutrisi yang terkandung juga lebih tinggi begitu juga dengan musuh sayang yang sudah kita tepungkan karena teksturnya lebih halus proteinnya juga lebih tinggi jadi kandungan protein pada katul menurut BP menurut BP kandungannya 12% ini menurut data dari BP saya ambil contoh dari sana kemudian usus tepung ayam usus tepung ayam ini menurut mahasiswi dari salah satu universitas yang saya tidak akan katakan ini berdasarkan hasil penelitian karena dia jurusannya disana pertanian dapat di kanan jadi tepung susu ayam ini proteinnya mencapai 28% tinggi sekali baku tinggi sekali terus dengan formulasi ini apakah bisa mencapai standar protein pada pakan ikan yang sudah ditentukan jawabannya sangat bisa kita akan hitung bagaimana cara menghitungnya subscribe dulu perhatikan rumusnya jadi kita ambil dari formulasi ini aja lantul sama tepung khusus karena kita akan menciptakan satu kilo patah artinya ini setengah kilo setengah kilo kita ambil satu yang paling mudah aja setengah kilo dan tepung khususnya setengah kilo maka jadi setengah kilogram ini angkanya mewakili 50 dari nilai satu kilogram angka yang mewakili adalah 100 jadi 50 dibagi 100 dikali 12 persen sama dengan 6 sama dengan 6 persen dan 50 dibagi 100 kali 28 persen sama dengan 14 dan ini terjadilah menjumlah pakan dengan berat satu kilogram maka nilai proteinnya yang terkandung dari formulasi ini 14 tambah 6 20 20 persen ini sangat sudah cukup tinggi karena nilai protein yang kita dapatkan dari dari pakan pabrikan yang kita beli di pasaran itu dimulai dari angka 20 sampai 25 persen dan kita dapatkan angka 20 persen luar biasa ini bisa dicoba silahkan dicoba ada pun nanti sumber nilai protein yang terkandung ini di semua bahan baku itu ada di link deskripsi silahkan klik deskripsi disana saya saya jantungkan nilai-nilai protein pada beberapa bahan baku yang bisa digunakan di tempat anda oke semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe terima kasih